Meski hanya menebang pohon yang sudah kering, Ngarrohmin, warga Ngadisepi, Kejamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung harus berurusan dengan polisi. Pasalnya, pohon kering tersebut bukanlah miliknya sendiri, melainkan milik perhutani. Kakek berusia 68 tahun ini ditangkap oleh Polisi Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Keduh Utara setelah menebang pohon suran milik perhutani tanpa izin. Ia beralasan hanya ingin memanfaatkan kayu suran tersebut untuk membuat kusen rumahnya karena tak punya uang. Kersangka menebang pohon suran pada malam hari dengan menggunakan gergaji mesin. Aksi pencurian tersebut diketahui oleh Polisi Hutan yang sudah mengintai gerak-gerik tersangka. Tersangka ini menebang pohon, dua pohon, kemudian sudah digergaji menjadi sepuluh potong. Kemudian pelaku ini sempat pulang, kemudian sudah ditangkap langsung oleh pihak dari perhutani kesatuan dan dibawa ke Polsek. Pencurian kayu milik perhutani di wilayah Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Keduh Utara memang acap kali terjadi. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit gergaji mesin, sepuluh potong balok kayu suran, serta alat pemotong lainnya.